Wisata Ragunan menjadi salah satu lokasi yang disediakan Pemprov DKI Jakarta untuk isolasi pasien COVID-19. Kesiapan tempat itu sudah hampir mencapai 100% dan berikut laporan reporter Lorenzius Lintang serta Juru Kamera Rangga Samudera dari Geraha Wisata Ragunan, Jakarta Selatan. Lonjakan kasus COVID-19 terus terjadi di DKI Jakarta, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menyediakan lokasi isolasi pasien COVID-19, di mana pada saat ini Pemprov DKI Jakarta menyediakan atau kembali menyediakan Geraha Wisata Ragunan dan juga Taman Mini Indonesia Indah untuk menjadi lokasi bagi isolasi pasien COVID-19. Di mana saat ini kami sedang berada di Geraha Wisata Taman Ragunan begitu, dan dari informasi yang kami dapatkan dan juga dari pantauan kami, sejauh ini persiapan terus dilakukan oleh pihak manajemen, dan memang dari informasi yang kami dapatkan persiapan sudah mencapai 100% begitu, jadi memang lokasi ini sudah siap untuk menerima pasien COVID-19. Di mana sebelumnya ini memang lokasi ini sudah pernah menjadi lokasi tempat isolasi pasien COVID-19 pada pertengahan tahun lalu di saat kenaikan dari gelombang kedua COVID-19 di DKI Jakarta. Terdapat 78 kamar yang sudah disediakan di lokasi ini, dan lokasi ini juga dapat menampung sebanyak 194 pasien COVID-19. Di mana ketentuan untuk tempat isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 sendiri sebenarnya sudah diatur oleh Keputusan Gubernur Nomor 891 Tahun 2021, di mana terdapat sebanyak 184 lokasi di DKI Jakarta yang dapat dijadikan lokasi isolasi pasien COVID-19, termasuk dari lokasi ini dan juga Taman Mini Indonesia Indah. Loransius Lintang, Rangga Samudera, Berita 1, Jakarta.